Di hari Senin ini seperti biasa tim redaksi TVR Palemen akan memberikan informasi seputar dinamika dan juga aktivitas dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Kalau di hari ini ada sejumlah wilayah di DKI Jakarta ini yang terendam banjir, mungkin salah satunya di wilayah Anda pemirsa ini sekali lagi mungkin hujan semalam ini menyebabkan sejumlah genangan juga ada sejumlah ruas dan juga ada sejumlah rumur kundetangga ini yang juga digenang hujan ataupun juga dibanjiri, ataupun juga pastinya ada banyak sekali genangan. Dan pastinya ini juga mungkin seperti biasa nanti kami akan menghadirkan apa saja menjadi headline surat kabar yang terbit pada hari Senin ini dan juga topik utama terkait dengan bagaimana ini jumlah pelanggaran protokol kesehatan masih cukup tinggi. Dan langsung saja kita akan membahas tiga berita pilihan yang sudah disiapkan oleh tim redaksi TVR Palemen. Dan kita akan masuk dalam berita pertama ini terkait Komisi 2 DPR RI dorong Badan Pengawas Pemilu antisipasi kecurangan pilkada di tahun 2020. Ditemui usai rapat dengar pendapat dengan Komisi Pemilihan Umum dan juga Badan Pengawas Pemilu di gedung DPR RI Jakarta, anggota Komisi 2 DPR RI. Ini Juni Mart Girsang mengatakan antisipasi terhadap kecurangan pilkada serentak 2020 ini wajib dilakukan oleh Bawaslu. Berikut kita simak informasi selengkapnya. Komisi 2 DPR RI dorong Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu berupa mengantisipasi kecurangan dan manipulasi data pada saat pelaksanaan pilkada serentak 2020 bulan Desember mendatang. Ditemui usai rapat dengar pendapat dengan KPU dan Bawaslu di gedung DPR RI Jakarta, anggota Komisi 2 DPR RI Juni Mart Girsang mengatakan antisipasi terhadap kecurangan pilkada serentak 2020 wajib dilakukan Bawaslu melalui fungsi pengawasan terhadap kinerja KPU, kampanye para calon, dan memaksimalkan peran serta pemilih dalam proses demokrasi yang jujur, adil, dan bermartabat. Bahwa kunci utama penyelanggaran pilkada ini sebenarnya Bawaslu. Kalau Bawaslu tidak kita berkuat, maka ini akan percuma semua. Kan cuma tiga para paslon itu untuk mengajukan keberatan. Pertama ke Bawaslu, kedua kepada PT UN, ketiga kepada MK. Tapi kan garda terdapat itu Bawaslu. Oleh karena itu, Bawaslu harus betul-betul siap dengan per Bawaslunya. Sementara itu, anggota Komisi 2 DPR RI, Gus Pardigaus, berharap KPU dan Bawaslu konsisten dalam menjalankan tugas kedisiplinan dan kepatuhan terhadap standar protokol kesehatan, sehingga pelaksanaan pilkada dapat berjalan kondusif dan terhindar dari wabah virus COVID-19. Dengan adanya revisi perpuluh nomor 10 ini, kita akan melakukan secara ketat pemberlakuan protokol kesehatan sehingga kita juga berharap kepada seluruh kugus jaga, seluruh elemen masyarakat, seluruh stakeholder untuk bersama-sama mematuhi itu. Ajib dan Bahri, TVR Parlemen, melaporkan. Yang anggota Komisi 2 DPR RI, Juni Mat Girsang, ini mengatakan antisipasi terhadap kecurangan pilkada serentak 2020 wajib dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu melalui fungsi pengawasan terhadap kinerja KPU. Kapannya para calon dan juga memaksimalkan peran serta pemilih dalam proses demokrasi yang jujur, adil dan juga bermartabat. Dan Juni Mat menegaskan kunci utama keberhasilan dalam proses pilkada berada dalam keunangan Badan Pengawas Pemilu sebagai garda terdepan dalam pencegahan dan juga penindakan pelanggaran pemilu. Sementara itu, anggota DPR RI dari Komisi 2 DPR RI lainnya, Gus Pardi Gauss, ini berharap KPU dan juga Bawaslu konsisten dalam menjalankan tugas kedisiplinan dan juga kepatuhan terhadap standar protokol kesehatan sehingga pelesonan pilkada dapat berjalan kondusif dan terhindar dari wabah virus COVID-19. Dan seperti yang sudah ditetapkan, terkait dengan bagaimana pilkada 2020 akan berlangsung di SMA mendatang, Presiden Jokowi Dodo tetap ataupun juga tidak akan menunda terkait dengan pelesonan pilkada 2020. Kita harapkan sekali lagi untuk seluruh calon pasangan pemimpin yang nantinya akan berlaga di pilkada 2020 untuk terus mewaspadai terkait dengan bagaimana penyebaran virus COVID-19. Kita beralih ke informasi selanjutnya, DPR dukung anggaran pemindahan ibu kota untuk penanganan COVID-19. Wakil Ketua DPRS Submidas Kuhamat mengatakan bahwa di tengah pandemi seperti saat ini, pemindahan ibu kota memang sebaiknya ditunda agar pemerintah dapat lebih fokus dalam menangani pandemi COVID-19. Kita simak ke informasi selengkapnya berikut ini. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengapresiasi penundaan rencana pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur. Ditemui di Gedung Nusantara III DPR RI Senayan Jakarta, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan di tengah pandemi seperti saat ini, pemindahan ibu kota memang sebaiknya ditunda agar pemerintah dapat lebih fokus dalam menangani pandemi COVID-19. Sufmi Dasko mengatakan anggaran pemindahan ibu kota sebaiknya dialihkan dan dimanfaatkan untuk penanganan dan penuntasan COVID-19 serta ketahanan perekonomian bangsa. Ya, kami apresiasi pemerintah yang dalam hal ini memang kemudian peka dalam menghadapi situasi dan kondisi pada saat ini. Nah, pemindahan ibu kota negara itu yang kemudian ditunda kami rasa tepat dalam situasi dan kondisi pada saat ini memang pemerintah harus lebih fokus untuk menangani pandemi COVID-19. Terkait masih mahalnya harga tes Polymerase Chain Reaction atau PCR, Sufmi Dasko mengatakan mahalnya harga tes PCR tersebut tentunya sangat memberatkan masyarakat. Untuk itu, ia mendorong pemerintah untuk segera menemukan terobosan terbaik untuk mengatasi masalah mahalnya harga PCR tersebut. Nah, kami sampaikan, sudah sampaikan kepada pemerintah untuk kemudian mencari jalan keluarnya. Dan pada saat ini pemerintah sedang mencari formulasi yang tepat untuk kemenulian membuat PCR harganya lebih murah tentunya bisa bermanfaat bagi masyarakat. Zikri dan Denus, TVR Parlemen, melaporkan. Sufmi Dasko Ahmad mengatakan bahwa anggaran pemindahan ibu kota sebaiknya dialihkan dan juga dimanfaatkan untuk penanganan dan penuntasan COVID-19 serta ketahanan perekonomian bangsa. Dan ini kita juga harapkan bahwa anggaran yang juga sudah ditetapkan sebelumnya dalam APBN di tahun 2020 untuk pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur dan setidaknya nanti bisa membantu terkait dengan penanganan COVID-19 di sejumlah daerah di tanah air. Dan misalnya kita beralih ke informasi terakhir. Ini Komisi 7 DPR RI dorong pemerintah tentukan prioritas penerima vaksin Sinovac. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Alex Nudin menyampaikan bahwa Komisi 7 DPR RI mendukung upaya pemerintah dalam mempercepat penanganan COVID-19 dengan membentuk tim percepatan pengembangan vaksin COVID-19. Kita simak informasi selengkapnya yang berikut ini. Komisi 7 DPR RI mendorong pemerintah memiliki skema jelas dalam penyaluran vaksin Sinovac sebanyak 50 juta dosis, yakni dengan mengklasifikasikan kelompok rentan dan beresiko besar terpapar COVID-19. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Alex Nudin menyampaikan Komisi 7 DPR RI mendukung upaya pemerintah dalam mempercepat penanganan COVID-19 dengan membentuk tim percepatan pengembangan vaksin COVID-19. Terkait 50 juta dosis vaksin Sinovac yang telah dipesan pemerintah, Alex Nudin menekankan pemanfaatan vaksin tersebut dengan tepat. Salah satunya dengan menentukan kelompok masyarakat prioritas penerima vaksin mengingat jumlahnya yang terbatas. Sementara vaksin merah putih masih dalam tahap pengembangan. Harus ada prioritas sebab vaksin itu tidak tersedia sekaligus. Siapa prioritas? Nanti sebentar lagi menggali. Session kedua. Siapa yang harus didudukan? Tapi menurut saya yang pertama adalah tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan yang harus didudukan. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Edi Suparno mengatakan vaksin Sinovac lebih tepat diberikan bagi mereka yang belum terkena COVID-19. Untuk itu ia mendorong pemerintah menentukan prioritas yang jelas mengingat masih terbatasnya jumlah vaksin yang tersedia. Yang belum tertular COVID-19 ya. Jadi itu seluruh masyarakat. Tetapi memang pengkategoriannya harus dibuat secara skala prioritas. Misalnya di daerah-daerah yang saat ini masuk zona merah, zona hitam mungkin itu mendapatkan prioritas terlebih dahulu. Obat kan bagi mereka yang sudah terkena. Nadia dan Teguh, TVR Parlemen melaporkan. Yang bisa terkait dengan 50 juta riosis vaksin Sinovac yang telah dipesan oleh pemerintah Alex Nudin menekankan pemanfaatan vaksin tersebut dengan tepat. Salah satunya dengan menentukan kelompok masyarakat prioritas penerima vaksin mengingat jumlahnya yang terbatas. Sementara vaksin merah putih masih dalam tahap pengembangan. Sementara itu Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Edi Suparno mengatakan bahwa vaksin Sinovac ini lebih tepat diberikan bagi mereka yang belum terkena COVID-19. Untuk itu ia mendorong pemerintah menentukan prioritas yang jelas mengingat masih terbatasnya jumlah vaksin yang tersedia. Dan selain itu juga pemerintah juga harus menyiapkan obat yang tepat bagi mereka yang terpapar COVID-19. Ini seperti yang kita ketahui juga bahwa pemerintah dalam hal ini Presiden Joko Widodo ini telah membuat tim terkait dengan bagaimana percepatan penanganan ataupun juga penyebaran dari bagaimana penemuan vaksin COVID-19 yang nantinya bisa diberikan kepada seluruh masyarakat di tanah air dan kita harapkan nantinya ataupun juga masih dalam proses uji klinis ini bisa berharap ataupun juga bisa segera ditemukan vaksin yang tepat untuk nantinya bisa diberikan ke seluruh masyarakat di tanah air. Dan memisah kami nanti akan kembali lagi dengan headline surat kabar pastikan Anda tetap bersama kami dalam suara Parlemen Pagi. Indonesia siap memasuki tatanan hidup baru di tengah pandemi Corona. Apa kita sudah paham persiapan dan protokol kesehatan yang harus dilakukan di lingkungan kerja? Pastikan kondisi tubuh sehat saat berangkat ke kantor. Gunakan masker. Membawa perlengkapan makan sendiri. Sediakan hand sanitizer dan selalu mencuci tangan. Saat akan melakukan ibadah ingatlah untuk saling menjaga jarak aman dan membawa perlengkapan ibadah sendiri. Karena tempat ibadah sudah tidak menyediakan alat ibadah untuk mengurangi penyebaran virus Corona. Semoga kita semua mampu memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dan roda perekonomian pun tetap berputar. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Suara Palawan Pagi. Kali ini kita akan membahas apa saja yang di headline Sunat Kabar ya terbit pada hari Senin di tanggal 5 Oktober 2020. Kalau misalnya di harian sudah ada di harian Kumpas ini terkait dengan bagaimana ini ada warga Arab Saudi dan juga ekspatriat di negara itu sudah mengeluarkan ibadah umroh dengan mengelini Kaabah di Masjidil Haram di Mekah Arab Saudi pada hari Minggu lalu. Dan juga terkait dengan bagaimana reorientasi pembangunan kekuatan hut ke-75 TNI. Dan juga kalau misalnya lihat di belakang ini juga bagaimana kemarin Menteri atau juga Manta Menteri Kelautan dan juga Perikanan Ibu Susi Pujia Suti ini mewawancarai Mike Tyson ya. Dan selengkapnya dalam headline Sunat Kabar. Ya seperti kita ketahui bahwa umat muslim di Indonesia menjadi umat muslim paling besar di seluruh dunia dan juga ini menjadi salah satu bisnis yang menjanjikan mereka dengan bagaimana bisnis umroh dan juga penyelenggaran ibadah haji. Kali ini Arab Saudi buka kembali ibadah umroh pada masa pandemi COVID-19. Warga Arab Saudi dan juga ekspatriat di negara tersebut menunaikan umroh dengan mengelilingi Ka'bah atau Tawaf V Masjidil Haram di Mekah Arab Saudi pada hari Minggu 4 Oktober 2020 yang lalu. Arab Saudi membuka layanan umroh setelah dihentikan 7 bulan karena pandemi COVID-19. Umroh bagi warga negara lain akan dimulai 1 November 2020 mendatang. Siapa yang sudah kangen ataupun juga ingin melakukan ataupun juga melaksanakan ibadah umroh ini pastinya menjadi salah satu berita baik. Kita harapkan juga nantinya bisa kembali dibuka agen-agen penculan ataupun juga travel-travel yang bergerak di bidang jasa ibadah umroh. Nantinya juga bisa kembali membuka bagaimana nih bagi para calon jamah umroh yang akan menunaikan ibadah umroh ataupun juga nantinya pasti yang sudah ditunda selama kurang lebih 7 bulan selama pandemi COVID-19 ini. dan pastinya tetap harus bagaimanapun ini melakukan protokol kesehatan dan juga ada syarat-syarat tertentu juga pastinya sudah ditetapkan oleh pemerintah kerajaan Arab Saudi. Pemerintah nanti kami akan kembali lagi pemirsa pastikan Anda jangan kemana-mana tetap saksikan suara alamain pagi. Terima kasih. selamat menikmati. Masih bersama dengan saya Suki Abdul dalam suara Parlemen Pagi pemirsa di topik utama akan kami bahas pada hari ini mengenai jumlah pelanggaran protokol kesehatan yang masih cukup tinggi apalagi juga sudah memasuki masa-masa kampanye terkait dengan Pilkada Senetak 2020 ini kalau misalnya melihat bagaimana pelanggaran-pelanggaran dan juga sejumlah pemerintah keupatan kota maupun juga provinsi juga sudah memberikan sejumlah sanksi kepada masyarakat yang tidak patuh atau juga tidak melakukan protokol kesehatan seperti tidak menggunakan masker dan juga kepada sejumlah tempat makan atau juga restoran yang juga tidak memantuhi peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan masing-masing kabupaten ataupun juga oleh Satwa PP dan juga ada sejumlah daerah juga yang memberikan sanksi terkait dengan bagaimana ini bisa merasakan bagaimana di peti mati seperti itu tapi selengkapnya seperti apa nih jumlah pelanggaran protokol kesehatan yang masih tinggi kita akan simak terlebih dahulu tajuknya yang berikut ini astagfirullah pelanggaran protokol kesehatan makin menjadi operasi justisi 2020 dilakukan aparat tim gabungan selama 15 hari terakhir sejak 14 September 2020 di seluruh Indonesia telah menindak 2.127.248 pelanggaran dan jumlah itu sangat besar sekali tingginya angka pelanggaran yang terjaring pada operasi justisi menambahkan bahwa tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap COVID-19 masih rendah dampaknya pada kurang disiplin dan lemahnya kesadaran masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan COVID-19 untuk itu DPR meminta pemerintah bersama Satgas Penanganan COVID-19 daerah mengoptimalkan peran tokoh adat tokoh masyarakat kelompok pemberdayaan kesejahteraan keluarga bintara pembina desa dan bayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat hingga menerjunkan relawan ke daerah-daerah dalam memberikan pengetahuan pada masyarakat tentang bahaya virus corona pemerintah harus melakukan penelitian tentang rendahnya kesadaran masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan khususnya dalam hal penggunaan masker saat keluar rumah untuk itu ada dua hal yang harus cepat dilakukan yang pertama melakukan kampanye besar-besaran ke semua media sebagai suatu kewajiban media untuk menayangkannya yang kedua aparat harus bertindak tegas tanpa pandang bulu semoga badai COVID-19 cepat berlalu gelombang pertama penyebaran virus COVID-19 tidak menunjukkan akhir penyebabnya karena masyarakat yang kurang disiplin menerapkan protokol kesehatan menurut pengurus pusat perhimpunan manajer pelayanan kesehatan Indonesia peningkatan kasus tersebut menyebabkan rumah sakit mengalami kelebihan kapasitas dari ambang batas maksimal 65% jadi kini mencapai 85% meski demikian nampaknya kesadaran masyarakat terkait dengan protokol kesehatan ini masih cukup rendah Polri mencatat denda yang terkumpul dari para pelangga protokol kesehatan selama peraksanaan operasi justisi periode 14 hingga 28 September 2020 ini mencapai lebih dari 1,7 miliar rupiah Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes Polri Brigadir Jenderal Awi Setiono melalui konferensi pers daring pada selasa 28 September 2020 yang lalu mengatakan hingga 28 September 2020 tim gabungan operasi justisi telah melaksanakan penindakan dengan sanksi denda administrasi sebanyak 27.564 kali cukup angka yang cukup banyak dan Awi menambahkan seluruh uang denda tersebut disotorkan langsung ke kas negara operasi justisi digelar untuk menekan penularan COVID-19 sasarannya ini adalah masyarakat yang tidak menggunakan masker sementara itu Satuan Polisi Pamong Peraja atau Satpol PPDKI Jakarta penindakan puluhan ribu pelanggar penggunaan masker sejak pembatasan sosial berskala besar kembali diketatkan di Jakarta pada 14 September 2020 lalu ini tercatat sampai 30 September setidaknya ada 26.660 orang melanggar aturan penggunaan masker jadi ada 1,7 miliar rupiah denda administrasi yang sudah dikumpulkan oleh Polri ya pada saat operasi justisi dan juga ini ada 26.660 orang untuk Satpol PPDKI Jakarta menangkap atau juga menindak masyarakat yang tidak patuh ataupun juga tidak melakukan protokol kesehatan kita akan kembali di segmen akhir masih membahas rekaid dengan tajuk utama ini pelanggaran pada saat protokol kesehatan yang masih cukup tinggi pastikan tetap bersama kami dalam suara Parlamen Pagi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kepala Satuan Polisi Pamong Praja DKI Jakarta Arifin mengatakan bahwa dari jumlah pelanggar tersebut sebanyak 24.886 orang dijatuhi sanksi kerja sosial sedangkan 1.774 orang lainnya dijatuhi sanksi denda Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Doni Monardo mengungkapkan beberapa alasan mengapa masih banyak warga yang tak mematuhi protokol kesehatan Doni menyebutkan sebagai masyarakat beralasan karena tidak adanya sanksi Doni menyebut hal itu berdasarkan data survei Badan Pusat Statistik atau BPS dari 90.000 responden yang dilakukan pada tanggal 14 hingga 21 September 2020 lalu Doni mengatakan bahwa ketergantungan masyarakat dengan sanksi ini masih cukup tinggi sehingga tingkat kesadaran pribadi belum cukup optimal dan hal diungkapkan kepala Departemen epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Tri Yunis Miko dia menilai bahwa pemerintah harus menyetarakan sanksi kerja sosial dengan besaran denda administrasi agar masyarakat patuh protokol kesehatan Tri juga mengatakan sanksi berupa kerja sosial di beberapa daerah terlihat hanya untuk main-main padahal jika disetarakan kerja sosial bisa membuat masyarakat kapok melanggar protokol kesehatan misalnya denda administrasi sebesar 100 ribu rupiah ini setara dengan menyapu jalanan selama 3 hari berturut-turut menurut Tri hal yang paling penting untuk membuat masyarakat taat protokol kesehatan adalah edukasi tanpa edukasi sulit untuk masyarakat patuh terhadap aturan dan Tri juga menekankan yang sanksi sosial perlu dikedepankan ketimbang sanksi pidana nah sekarang saatnya kita mulai dari diri kita sendiri meningkatkan kesadaran dan juga kedisiplinan sedikit demi sedikit hingga menjadi kebiasaan baru untuk menjaga diri dan juga orang-orang tercinta di sekitar kita lagi-lagi ini balik lagi bagaimana kita bisa menjaga diri kita sendiri ini pastinya juga nantinya bisa menjaga orang-orang yang berada di sekitar kita termasuk salah satu yang paling penting adalah menjaga diri kita dan juga pastinya lingkungan kita yang paling utama dan juga paling dekat ini adalah lingkungan keluarga kita harapkan sekali lagi bahwa masyarakat ada maupun tidak adanya sanksi ini kita harapkan terus mematuhi protokol kesehatan apabila Anda sekali lagi harus melakukan aktivitas di luar ruangan atau juga di luar rumah ini selalu membawa masker dan juga selalu membawa hand sanitizer untuk melindungi Anda pastinya dan juga seluruh keluarga Anda dan juga pastinya ini melindungi bagaimana penyebaran dari virus COVID-19 dan pemisah demikianlah suara parlement pagi edisi hari ini pastinya saya selalu mengingatkan Anda untuk terus melakukan protokol kesehatan 3M tadi seperti saya sampaikan terkait dengan bagaimana menggunakan masker selalu menjaga jarak dan juga selalu mencuci tangan saya Subki Abdul Pamit undur diri terima kasih atas perhatian Anda wassalam suara terima kasih atas Tentangan pilu yang dahulu melingkupi ku Sejak saat itu langit senja tak lagi sama Sebuah janji terbentang di langit biru Janji yang datang bersama pelangi Angan dengan pilu pun perlahan-lahan menghilang Dan kabut sendu pun berganti menjadi rindu Aku mencari Aku berjalan